hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya selamat datang kembali di channel Irwan Once mudah-mudahan teman-teman selalu berikan kesehatan umur panjang dan banyak segini oke teman-teman ya di kesempatan kali ini Irwan Once akan berbagi wawasan kembali dan teman-teman akan berbagi trik cara mengatasi holder luar ya holder luar di piber agar lebih kencang ya teman-teman ya Oke teman-teman ya kita langsung saja ke tutornya Bagaimana cara pembuatannya kita teman-teman ya di sini kita ada ini egregatingnya satu-satu ya dengan SBL ya teman-temannya jadi biasanya biasanya di penyetelan sini barangkali ya teman-teman ada masalah di bagian penguncian teman-teman ya mungkin terasa longgar teman-temannya jadi triknya di sini tidak dibelah ya teman-temannya jangan dibelah memakai gerenda semuanya karena bisa membuat lebih tipis di sini teman-teman jadi kita perlu kita ganjal ya teman-temannya di sini kita kendorkan dulu teman-temannya kita kendorkan dulu di sini semua bautnya kita kendorkan kita kendorkan jika sudah jarang seperti ini teman-teman kemudian kita siapkan apa saja ganjalnya yang memang bisa bisa dipakai ya teman-temannya kita yang perlu kita siapkan ini ada sebuah kalengnya teman-temannya ataupun plat tipis yang lain mungkin ya teman-temannya kemudian ada gunting dan gerenda teman-teman ini kaleng susu teman-temannya jadi ukurannya kita buat sepanjang holdernya kalau kita sejajarkan ini sudah sama ya teman-temannya kita buang bagian sisi atas bawah oke teman-temannya oke teman-temannya setelah kita buang seperti ini atas bawahnya kemudian untuk kertasnya bisa kita bersihkan kemudian kita gunting di sini teman-temannya kita gunting terlebih dahulu seperti itu ya teman-teman ya kemudian untuk kertasnya bisa kita tarik saja ini ini kertas luarnya kita buang ya teman-teman tidak terpakai kemudian untuk cara pengukurannya teman-teman pengukuran diameter ke pipanya ataupun ke dalam holdernya bisa kita emalkan ke sini teman-temannya ke pipanya teman-temannya kita emalkan seperti ini teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman ya kenapaannya ya kita beri garis di sini teman-temannya kita potong teman-teman kita potong sini ya oke jadi satu kaleng susu ini bisa buat dua teman-temannya kalau teman-teman tidak menggunakan bagi tiga itu pun bisa teman-teman kemudian kita masukkan di dalam sini teman-teman kita tes dulu sini teman-teman ya ke holdernya kita masukkan jika memang dirasa nanti masih kebesaran teman-teman bisa diperkecil lagi teman-teman ya ujung bagian ujung-ujungnya bisa kita buang sedikit ya teman-teman ya dekat sini ya kemudian kita masukkan lagi sini ya teman-teman ya teman-teman ya kemudian kita pukul seperti dia penampilan teman-teman ya ini order dipastikan kendor teman-temannya usahakan kita kendorkan dulu semua teman-temannya jangan ada yang kencang penampakan seperti teman-teman ya jadi kita emalkan dengan tipa yang 33 mil ya teman-teman ya seperti itu kita pasang kendor dulu teman-teman ya kita putar-putar seperti ini pelan-pelan sambil diputar ya teman-teman diputar dan ditekan ke dalam teman-teman ya oke sudah pol teman-teman ya jadi penampakan seperti ini agak jadi disini agak lebar ya teman-temannya jadi kalau ditekat di tip kunci lagi kencangan lagi dia rapat kembali temannya kita keluarkan dulu lagi teman-teman ya ini memang sesak teman-teman ya oke kita tarik nah jadi penampakan seperti ini teman-teman ya aduh jadi penampakan seperti ini ya teman-teman ya ketika kita masukkan kita emal ya teman-teman ya kemudian kita putar beberapa menit ya teman-teman ya ya sudah mulai terbentuk seperti ini teman-teman ini berlaku untuk holder luar semua teman-teman ya baik itu King SBL MLI atau UMG King Long ya ataupun itu ya ILS jadi seperti ini ya teman-teman ya jadi tidak perlu digerenda ataupun dilukan bagi sini ya setelah kita masukkan seperti ini teman-teman ya kita masukkan fiber yang panjang yang 32 km ya di sini Irwan untuk membagikan simulasinya teman-teman ya Nah jadi kita tidak perlu khawatir ya teman-teman biasanya kita kencangkan kita kencangkan itu memang masih ada restan teman-teman masih ada pergerakannya di teman-teman tinggal memberikan ganjol di dalam ini tidak lepas ya tidak rusak teman-teman ya kemudian kita kencangkan teman-teman ya kita kencangkan jadi ini lebih membuat kita percaya diri teman-teman ya lebih membuat percaya diri kita lebih yakin bahwasannya holder luar dengan fiber ini benar-benar terfungsi dengan kencang teman-teman ya ini nah sini kita kencangkan semua teman-teman ya kita kencangkan semua disini sampai benar-benar bautnya terasa berat teman-teman ya jadi kita yakin ya saat panen kita yakin bahwasannya holder kita sudah terpasang dengan kencang karena bahaya teman-teman ya bagaimana lepas ya teman-teman ya Oke sudah kencang jadi penampas pertemuan ya tapi tidak ada keluar ya teman-teman jadi kalian susu ini pas ya teman-temannya ukurannya ya jadi dia masuk di pol disini teman-teman jadi kencang dan mudah-mudahan tidak melorot ya teman-temannya untuk holder-holder luar teman-temannya Oke teman-teman ya mungkin itu sedikit trik yang dapat tiruan once kebaikan teman-teman mudah-mudahan ya bermanfaat teman-temannya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk like comment subscribe sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai